Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kami dari Pramuka Winaya Eja Sakti akan menjelaskan materi tentang Tanda Pengenal Gerakan Pramuka khususnya Pramuka Penggalang Simak baik-baik ya kakak-kakak Tanda Pengenal Gerakan Pramuka adalah tanda yang digunakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang anggota pramuka Kakak-kakak yang pertama itu adalah tanda umum tanda umum adalah tanda yang pakai secara umum oleh seluruh anggota gerakan pramuka yang telah dilatih contohnya adalah 1. Tanda Penutung Kepala 2. Tanda Setangan Leher atau bisa disebut dengan Hasdu 3. Tanda Pelatikan 4. Tanda Harian 5. Tanda Pramukaan Sedunia Selanjutnya tanda jabatan tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka lagi yang menunjukkan jabatan seseorang yang beserta hak dan kewajiban yang melakukan pada tanda jabatan tersebut terdapat 3 tanda jabatan pada gerakan pramuka penggalan yang pertama yaitu pemimpin regu utama memakai 3 helai janur merah yang kedua pemimpin regu atau pemimpin regu memakai 2 helai janur merah yang ketiga yaitu pemimpin regu atau pemimpin regu memakai 1 helai janur merah tanda jabatan pemimpin regu utama tanda jabatan pembina pembina tanda jabatan pembina pramuka pembina gugus depan berwarna biru langit pembina dan pembantu pembina siaga berwarna hijau pembina dan pembantu pembina penggalang berwarna merah Pembina dan pembantu pembina Pendekat berwarna kuning Pembina dan pembantu pembina Pendekat berwarna coklat tua Tanda penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seseorang Di dalam atau di luar bergerakan permuka Contoh, tanda penghargaan penggalang adalah Tanda ikut serta kegiatan atau pisca Tanda ikut gotong royong atau tigur Dan tanda bintang tahunan Tanda penghargaan untuk pembina Contohnya, lencana pancawarsa Yaitu tanda penghargaan yang diberikan Kepada orang dewasa gerakan permuka Atas kesetiaannya kepada permuka Selama lima tahun berturut-turut KKKK, yang kedua adalah tanda kecakapan Tanda kecakapan adalah bagian dari sistem Dalam gerakan permuka Yang diberikan kepada anggota-anggota permuka Yang telah menyelesaikan cerah-cerah Contoh dari tanda kecakapan adalah TKU dan TKK Tanda satuan adalah Kelompok tanda pengenal atau kuartir Contohnya, regu, gugus depan, kuartir ranting, hingga kuartir nasional Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya